Kala yang hebat, ala yang tidak pernah diatur oleh siapapun Presiden ataupun kerajaan di dunia ini tidak mampu untuk mengatur Raja segala Raja Yesus Yesus mampu mengatur segala sesuatu di bawah kolom rakyat ini Dan hari ini kita ada oleh karena kekuasannya Kita akan mendengar Sabtu Tuhan Dari ayat hafalan kita Matius 11 ayat 28 Bagi Bapak Ibu yang bawa alkitab Kita akan buka bersama-sama Matius 11 ayat 28 Ayat hafalan analasi kelamingguan atau permuda Kita akan baca bersama-sama Junuh di atas ajatan Junuh selama Ayat 28 Disana Yesus berkata atau khidmat Tuhan berkata Marilah kepadaku semua yang menitirisu dan bergabungan berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus Semua topik atau tema yang hari ini kita akan bahas bersama-sama Perhitungkan bersama-sama Pandanglah Yesus Karena masalah kemerdekaan Papua sedang diselesaikan oleh dia Itulah sebabnya kami harus pegang Yesus Anak kecil kalau ada masalah Pasti dia panggil Bapak Atau Bapak tidak mau melihat anak itu menangis Harus dia menyebut dia Dia memanggil dia Yesus hari ini memanggil kita Dia bilang datanglah kepadaku Semua yang menitirisu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Sudah 53 tahun Harta benda nyawa Bangsa Papua Laki-laki dan perempuan Yang tidak terhitung Bahkan yang terhitung Hilang begitu saja Kekayaan alam Atau sumber daya alam Hilang begitu saja Tetapi saat ini kesempatan yang indah kita boleh ada Dengan suasana yang indah Dengan kantor yang megah Yang tidak bisa diatur oleh siapapun Yesus saja yang dapat mengatur kita Tepuk tangan kuat Tuhan Yesus Biarah raja-raja di rumah bumi ini yang mengatur Manusia di bawah kolom langit ini Raja-raja penguasa di dunia ini Hanya Yesus yang mampu menatur Hari ini kita ada karena Yesus Itulah sebabnya hari kita pegang Yesus Sebab biarlah segalanya bagi kita Kita ada di tempat ini dengan aman dan damai Kita ada di tempat ini dengan tenang dan sukacita Kita dapat memuji dan mengulihkan Tuhan Hanya dia Yesus Kristus Sahabat kita penolong kita Hanya dia yang menghati negara-negara di Eropa untuk datang atau untuk membantu mendukung perjuangan kita Untuk menyelesaikan beban kita Karena apa? Tangisan dan air mata yang terus mengalir hingga di titik ini Tidak ada manusia di bawah kolom langit ini yang mampu menyelesaikan Hanya dia Itulah sebabnya Kami patut memulih dan memulihkan dia Kami katakan angkat tangan sekarang dan katakan kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Ampuni semua dosa kami sehingga dosa tidak menghalangi perjuangan kemerdekaan kita Terima kasih Tuhan Engkau semua baik Sungguh luar biasa Ampun bisa Ada di tempat ini Dulu kalau Suka seperti ini Pasti ada masalah Tetapi hari ini tidak ada masalah Karena dia Yang dipersatukan oleh Yesus sendiri melalui ini Luar biasa Tanda bunyi satya yang terus menyertai kita Oleh sebab itu jangan kita melupakan dia Yang pertama disini Jangan kuatir Filipi pasal empat ayat Tenang bisalah firman Tuhan berkata Kira lah ingatnya kamu kuatir tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal Keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan dengan capat syukur Hari ini kita datang untuk menyecap syukur kepada kita Kami mau sampaikan isi hati kita kepada Tuhan Karena saudara-saudara di kita selama 54 tahun itu sudah dibunuh Kami syakin hati Kami tidak berdaya Kami miskin Padahal kami kalah yang memberikan kami Mengapa Harus terjadi Dimana kami mau harapkan Tidak ada orang lain Hanya dia Yesus mampu menyelesaikan Segala Kerinduan kita Terima kasih Yang kedua disini Masukkan 140 ayat 13 Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang Tidak ada orang lainnya Tidak ada orang lainnya Dan itu dia dikejar oleh saudara untuk dia membunuh Daud Daud dia Tidak ada saudaranya Tidak ada saudaranya Tidak ada saudaranya yang mau menolong dia Dia mau lari ke maaf Semua gunung Maka dia lari di dalam koa Ia sipunyi Tetapi Raja Daud dan Raja Saul dengan rompongan tidur di depan pintu Tetapi Tuhan memberikan dia Tidur sana dan Saul dia keluar Daud dia keluar dari dalam koa Karena siapa Yesus Alhamdulillah Hari ini kita orang Papua ada di dalam koa Siap diterkati Kamu mau kemana Kita mau kemana Siap mati Kami yang hari ini datang juga dengan ketakutan Tetapi kami hari ini ada tanpa siapa Yesus Kristus Di depan kantor Papua Merdeka Kami yang Yesus Yesus yang mampu memberikan keadilan Dan keadilan itu sedang berjalan Tunggu waktu Bagaimana saya untuk tanah-tanah Yesus Masa lagi Saudara-saudara Bagaimana dikasih Oh Tuhan kita Yesus Kristus Yang ketiga Celakalah Bagi orang yang memiliki Koa di atas darat Dan menetangkan Beteng di atas Kekidat-adilan Sesungguhnya Bukalah dari Tuhan Semesta Allah Asalnya Bahwa bangsa-bangsa Bersusat-susat untuk api Dan sungguh-sungguh Bangsa berjalan Untuk yang sia-sia Sebab bumi akan penuh Dengan pengetahuan Tentang kemuliaan Tuhan Seperti air yang menutupi Dasar laut Hababung 2 ayat 12 Bahasa kemuliaan 14 Bangsa Indonesia Mereka berada dalam Posisi Dimana Mereka akan menerima Hukuman dari Tuhan Mengapa? Karena mereka Berapa sahab kita Mereka Menjadikan Negara ini Di atas tanah Papua Dengan pertempahan darat Sudah 54 tahun Tuhan bilang Celakalah orang Atau bangsa Indonesia Yang mendirikan Kota di atas darat Dan meletakkan Penting di atas Ketidakadilan Dengan darat itu Mereka tidak adil Dengan menipu kita Oksus dan lain sebagainya Dari waktu ke waktu Tidak ada kesegiatan Hanya kolongan elit-elit Orang Papua yang menikmati Dan mereka menyalat Atas nama dan rakyat Karena apa? Karena manusia yang berkorban Ada kuburan-kuburan Yang Masih ada Hidah hari ini Karena membetulkan Masyarakat dengan masyarakat Karena kepentingan politik Perut orang lain Tuhan bilang itu Tidak bisa Ya Mereka ini semua Atau sesungguhnya Bukanlah itu Sesungguhnya Bukanlah dari Tuhan Semesta alam Asalnya Bahwa bangsa-bangsa Bersusah-susah untuk kami Mereka berusaha Untuk menuju Kepada kebinasaan Ya Tuhan bilang Sebab Bumi akan perlu Dengan pengetahuan Tentang kemuliaan Tuhan Tuhan ini Berbicara mengenai Kuasa Tuhan Dan kuasa Tuhan Itu keadilan Tuhan Itu sedang berjalan Dan hari ini Kita ada karena Kuasa Tuhan Tuhan bisa berbicara dengan kuasa Tuhan Kita ada karena kuasa Tuhan Kita ada kuasa Tuhan Bidaknya yang berlawan Bidaknya yang berlawan Bidaknya yang berjalanan Bumi hingga ujung Bumi bisa berjalanan inggris Bahasa mereka yang berlambat Haram kurang Tuhan Bayi menerangkan kumpul Hambung berbicara dengan kuasa Tuhan 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 Itulah sebabnya patut kita Tunggu Menghormati dia Karena dia besar Dia berkuasa Dia mengetahui Kita berapa yang hadir disini Nyokowi tidak tahu Kita berapa orang yang hadir disini Bukan siapa Nyokowi tidak tahu Tetapi Siapa yang musuh dan siapa yang teman Yesus tahu Yesus hebat Yang terakhir disini Mati usulah yang sebut Dari dua perenam Jadi Pesan Tuhan Janganlah kamu takut terhadap mereka Atau janganlah kita takut kepada pemerintah Republik Indonesia Karena tidak ada satu pol yang tertutup Yang tidak akan dibuka Dan tidak ada sesuatu pun Yang tersimpunyi Yang tidak akan dicatahui Artinya begini Secara panjang perjuangan Papua itu Telah disimpunyikan oleh Indonesia PPB dan Belanda Karena Tuhan sendiri sedang membuka Rahasia demi rahasia Terima kasih 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 Atas kesempatan yang indah Yang engkau sediakan Damai Sejahtera yang engkau berikan Kepada kami Engkau sudah tutur kami Mulai dari awal Ibadah kami Bahkan penyampaian firman kami Sampai selesai Kami mengucap syukur Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami Untuk bergaul dengan engkau Cebab engkau berjanji Kami akan